Intro What's up brother, ketemu lagi dengan gue, Chandra Brew, tetap di channel kebanggaan kalian. Video kali ini akan menceritakan lanjutan dari film Ipman 1, yaitu Ipman 2. Di film ini kita akan mengetahui bagaimana kehidupan Ipman setelah keluar dari posan dan pindah ke Hongkong. Dan Ipman akan merasakan kerasnya hidup sebagai pendatang. Seperti apakah keseruannya? Kita lanjut ke alur ceritanya. Check it broad. Film diawali dengan cuplikan kilas balik dari Ipman 1. Dan terlihat juga teman Ipman yaitu Kuan yang ditembak kepalanya oleh Jepang. Ipman meminjam tempat kosong kepada bos media bernama Khan untuk dipakai Ipman mengajar Wincun. Waktu berlalu sampai hari ke-8, Ipman sudah di tempat itu. Tapi belum juga ada murid satupun yang mendaftar. Sore harinya Ipman pulang membantu istrinya yang sedang hamil mengambilkan air untuknya. Hidup di Hongkong sebagai pendatang, Ipman tidak mempunyai harta apapun. Ketika saat memijat istrinya di kontrakan yang sempit, pemilik kontrakan datang untuk menanggih sewa. Mereka tidak menemuinya karena kehilangan mata, mata pencarian. Keesokan harinya, sambil menunggu murid yang mendaftar, Ipman membantu bibit tetangga menjemur pakaian. Di waktu bersamaan, datanglah pria bertopi sambil memegang poster Wincun. Ipman mengira dia ingin mendaftar. Saat Ipman menjelaskan apa itu Wincun, pria ini malah memotong dan mengajak berduel. Dia akan membayar jika kalah. Ipman pun tersenyum dan menyanggupinya. Pertarungan pun dimulai. Dengan mudah, Ipman mengalahkan pria itu. Lalu, Ipman menagih uang sekolahnya. Tapi, pria itu malah kabur. Di sore harinya, pria tadi datang lagi bersama tiga temannya untuk memukul Ipman. Tiga temannya tak yakin kalau Ipman jago kungfu. Bahkan, untuk menyakiti lalat pun sepertinya tak mampu. Ipman menyuruhnya pergi kalau bukan untuk belajar kungfu. Tapi, mereka malah ngotot dan pertarungan pun terjadi. Dengan mudah, Ipman mengalahkan tiga bocil itu. Tapi, tidak sampai babak belur. Setelah itu, Ipman pun langsung pergi. Seketika, pria yang awal bernama Liang berlutut. Ingin berguru pada Ipman. Saat Ipman menoleh, tiba-tiba tiga pria itu juga berlutut dan ingin berguru. Ipman pun sangat senang, akhirnya mempunyai murid. Tapi, jangan lupa bayar SPP dan bangunan. Keesokan harinya, Ipman menjelaskan Wing Chun itu apa dan melatih murid-muridnya. Hari demi hari, muridnya pun semakin bertambah. Tuh sore, Ipman menagih uang SPP-nya. Mereka pun membayar, tapi Ipman tidak memaksa kalau mereka tidak mempunyai uang. Di malam harinya, Ipman ingin membeli kue. Tiba-tiba, Ipman dikagetkan oleh suara orang-orang yang sedang mengejar maling bebek goreng. Merasa tak asing dengan si maling, Ipman pun bersedia mengganti rugi. Si maling kabur. Lalu, anaknya mengantarkan Ipman ke tempat tinggal si maling. Ipman tak percaya, sahabatnya Kuan, sang pemilik pabrik kapas, menjadi gila. Saat Ipman mencoba mendekat, kegilaan Kuan kambuh. Ipman shock dan menangis. Ipman menyalahkan dirinya sendiri. Cao anaknya bercerita, Kuan mulai gila sejak Jepang menembak kepalanya. Cao bilang, dia kadang memberinya makan, kadang juga tidak. Karena Cao sendiri bekerja serabutan, Ipman pun berjanji akan merawatnya sama-sama. Keesokan harinya, Ipman memintakan untuk menerima Cao bekerja. Cao pun diterima dan resmi bekerja di media cetak. Di suatu siang, ketika Liang sedang menempel poster Wing Chun di dinding sekelompok orang. Dari perguruan Hong datang untuk mencari ribut. Liang pun menerima tantangan berduel dari mereka. Awalnya, duel ini terjadi satu lawan satu. Tapi ketika pria itu kalah, tiga temannya langsung mengeroyok Liang. Di tempat latihan, Ipman kedatangan sekelompok orang. Mereka meminta Ipman ke pasar ikan membawa uang tebusan untuk Liang. Karena Liang telah memukul saudara mereka. Setibanya Ipman di pasar ikan, mereka melepaskan Liang. Dalam keadaan tangan terikat, Liang menjelaskan semuanya pada Ipman. Lalu pria itu meminta uang tebusannya. Tapi Ipman menolak. Alhasil, Ipman pun dikeroyok. Berandalan itu mulai kewalahan. Lalu menyerang lagi dengan senjata tajam. Ipman menggunakan palet kayu sebagai tamengnya. Ketika Ipman mendapatkan golok, Ipman memilih membalikkan goloknya. Dan mencari jalan keluar. Ternyata datang segerombolan Jin. Jin mempersilahkan Ipman pergi. Tetapi Ipman kembali dihadang oleh gerombolan gurunya pria berandalan itu. Yaitu Guru Hong. Ipman memperkenalkan diri. Dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Guru Hong marah. Karena perguruan Ipman belum ada izinnya. Guru Hong mengatakan. Ipman harus menerima tantangan dari semua guru kungku. Sebelum membuka perguruan. Setelah itu, Guru Hong dan kawannya menemui polisi Hong Kong. Untuk memberikan uang hasil penjualan tiket tinju. Guru Hong meminta komisi. Tapi polisi bule ini malah mengusirnya. Di malam hari, istrinya menyarankan Ipman menyerah saja untuk menjadi guru kungku. Karena sang istri tak mau merasakan khawatir lagi. Tapi Ipman tetap teguh dengan pendiriannya. Dan meyakinkan hati sang istri. Kesokan harinya, para guru kungku berkumpul. Di sana ada meja bundar di tengah. Sebagai arena pertarungan. Tak lama kemudian, Ipman datang. Guru Hong pun memperkenalkannya pada guru yang lain. Guru Hong juga mengatakan. Ipman tidak boleh keluar dari meja sebelum dupanya habis. Karena kalau tidak akan dianggap kalah. Ipman pun naik ke meja. Lalu memperkenalkan diri. Serta aliran kumpunya. Lalu naiklah seorang guru dengan jurus belalangnya. Lalu naiklah guru yang kedua. Sampai detik ini Ipman belum terkena pukulan. Akhirnya guru Hong pun naik setelah tidak ada guru lain yang berani. Pertarungan pun seimbang. Dengan sangat sengit. Setelah berhasil tetap di meja. Sampai dupanya habis. Guru Ip diberikan izin untuk membuka perguruan. Tapi guru Hong meminta guru Ip untuk membayar pajak bulanan pada dirinya. Seperti perguruan yang lainnya. Di sini guru Ip menegaskan. Dia akan meladini siapapun untuk bertarung. Tapi dia tidak sudi membayar sepeser pun untuk keuntungan pribadinya. Dengan nada mengancam. Guru Hong pun mengingatkan. Agar selalu berhati-hati. Setelah itu guru Hong meminum obat. Ternyata dia mengidap penyakit asma. Keesokan harinya mulai banyak orang yang ingin belajar Wing Chun. Tapi pria kemarin melarangnya. Mengetahui itu, Liang tidak terima. Dia pun melemparkan Gucci. Hingga akhirnya tawuran pun terjadi. Di sore harinya, Han, si bos media, meminta guru Ip mengosongkan lagi tempat ini. Gara-gara kejadian tawuran itu. Ip Man lalu mendatangi guru Hong di rumahnya dan memprotes aksi murid-muridnya tadi. Guru Hong mengatakan, adanya perguruan pungpu di Hong Kong adalah berkat jasanya yang dekat dengan pihak asing. Mereka pun kembali bertarung. Di tengah pertarungan sengit, tiba-tiba anak guru Hong lewat. Beruntung, Ip Man keburu mengendongnya. Lalu, anak-anaknya guru Hong yang lain datang dengan istrinya yang gacor memproduksi. Istrinya mengajak guru Hong untuk makan malam. Kesokan paginya, saat Ip Man tengah mengajar, guru Hong datang. Dia mengundang Ip Man untuk menonton Tinju Barat. Ip Man pun menerimanya. Sejak saat ini, mereka berdua resmi berteman. Kemudian, guru Hong datang ke arena Tinju. Dia meminta agar polisi bule ini membayar anak buahnya yang sudah bekerja menyiapkan arena ini. Tapi, si bule malah marah besar dan mengancam akan menutup pasar ikannya juga. Lalu, si Bob meminta agar guru Hong memakluminya. Karena kalau tidak, dia akan menutup pasar ikannya. Dan orang-orangnya terancam tidak dapat bekerja lagi. Malam harinya, acara pun dimulai. Murid-murid guru Hong tampil sebagai pembuka. Guru Hong bilang pada Ip Man agar menyiapkan murid-muridnya untuk tampil di atas panggung juga. Lalu, si petinju bernama Twister juga hadir di acara pembukaan itu. Melihat sang penampil, Twister menganggap Tinju Cina hanya seperti tarian biasa. Lalu, Twister pun naik ke panggung untuk memprovokasi mereka. Twister menghajar mereka semua dan bilang Tinju Cina tidak ada apa-apanya. Sontak, para guru pun tidak terima. Ring Tinju menjadi ricu. Guru Hong dan Guru Ip naik ke atas panggung untuk melerai. Ip Man bertahan saat ditinju Twister. Lalu, Guru Hong menendangnya. Guru Hong marah dan menuntut Twister untuk meminta maaf. Tapi Twister tak sudi. Dia akan meminta maaf kalau Guru Hong dapat mengalahkannya. Guru Hong pun menerima tantangan itu. Guru Hong mampu menyerang dan bertahan dengan sangat baik. Dan ronde pertama pun selesai. Ip Man mengkhawatirkan Guru Hong dan menyarankan untuk mengincar lengannya saja. Meski tak mudah, tapi Guru Hong menyetujuinya. Di ronde kedua, banyak pukulan Guru Hong yang masuk. Ternyata, satu pukulan Twister mampu menumbangkan Guru Hong. Guru Hong bangkit lagi. Setelah Guru Hong membanting Twister, dia terlihat sesak nafas. Sang murid menyadari. Kambuhnya asma Guru Hong. Pas istirahat, Ip Man meminta Guru Hong tidak melanjutkannya. Guru Hong bilang, dia akan diam jika dia saja yang dihina. Tapi kalau Kung Kucina yang dihina, dia tidak akan diam saja. Di ronde ketiga, banyak pukulan Twister yang masuk. Saat Ip Man akan melempar kain putih, tanda menyerah, Guru Hong menahannya. Tiba-tiba asma-nya kambuh, dan tanpa ampun Twister menghajarnya. Guru Ip datang di acara pemakaman Guru Hong dan memberikan penghormatan terakhirnya sambil berkaca-kaca. Ip Man mengatakan bahwa Guru Hong adalah guru kumpu yang paling dihormati. Kesokan harinya, Twister dan antek-anteknya melakukan kompersi pers. Mereka tak mau disebut sebagai pembunuh. Kematian Guru Hong disebabkan karena dia sudah lemah dan aki-aki. Lalu ketika giliran Twister berbicara, dia meremehkan tradisi Cina yang menyalahkan Dupa sebagai timer. Tiba-tiba saja Ip Man muncul di sana. Ip Man bilang Dupa juga berfungsi untuk berdoa. Dan tak lupa, Ip Man menantang duel Twister. Kesokan harinya, istri dan anak Ip Man mengungsi ke rumah tetangga. Agar Ip Man bisa berlatih wingtun dengan leluasa. Ip Man juga sempat memberi makan kuan. Di hari-hari itu juga, istri Ip Man akan melahirkan. Tapi istri Ip Man tidak mau mengganggu latihan suaminya. Akhirnya, hari pertandingan pun datang. Semua orang menyimak laga akbar itu melalui saluran radio. Saat Twister datang, Ip Man langsung pergi ke tengah. Sang wasit meminta dia untuk tetap di pojok. Pertandingan pun dimulai. Di awal-awal, Ip Man kewalahan dengan kecepatan dan power Twister. Bahkan guru Ip kena satu pukulan dan jatuh. Tapi guru Ip bangkit lagi. Kali ini, guru Ip menyerang lebih dinamis. Guru Ip berhasil menumbangkan Twister dan membuat keadaan berbalik. Di ronde kedua, guru Ip melancarkan pukulan seribunya. Ke berbagai titik. Pukulan guru Ip banyak yang masuk di ronde ini. Saat bel dimunyikan, Twister dengan sengaja meninju guru Ip hingga terkapar. Melihat Twister kewalahan, penyelenggara pun berunding dengan para juri. Kemudian di ronde ketiga, wasit melarang Ip Man menendang. Kalau tidak bersedia, Twister dianggap menang. Ip Man pun menyangkupinya. Dan melanjutkan pertandingannya. Di ronde ini, Twister meninju Ip Man hingga terkapar. Lalu, tiba-tiba Ip Man teringat apa yang dikatakan guru Hong. Ip Man pun bangkit lagi. Kali ini, dia menarget lengannya, bukan kepalanya. Ip Man pun menghajar wajah Twister hingga babak belur. Wasit menghitungnya 1 sampai 10. Diikuti oleh para penonton. Ip Man diminta memberi sambutan. Ip Man bilang, ini bukan tentang siapa yang paling hebat. Kungpu Cina atau Tianju Barat. Tapi, ini soal menghargai. Di masa depan, jangan ada lagi yang merendahkan satu sama lainnya. Selesai pertandingan, Ip Man bergegas menuju istri dan anaknya yang baru lahir. Kesokan harinya, Ip Man kedatangan bocah cilik yang ingin berlatih Wing Chun. Ip Man pun tersenyum dan menanyakan namanya bocah itu. Bocah itu menjawab, namaku Bruce Lee. Guru Ip memintanya kembali saat sudah dewasa nanti. Film pun tamat. Gimana mengerti? Begitulah perjalanan Ip Man di Hong Kong. Kenapa para guru kungpu sangat marah ketika budaya kungpunya direndahkan? Jika kita berpikiran santai dan tenang, mungkin itu hal biasa dan sepele. Tapi jika orang yang punya patriot kebangsaan yang tinggi, karena budaya adalah identitas bangsa. Ketika budaya telah dihina dan bahkan diakui dan bahkan lagi diambil, maka kita sebagai pemilik identitas bangsa, masa hanya diam? Tapi hanya di Wakanda, budaya dan keseniannya diakui dan diambil, tapi selalu slow-slow aja ya kan? Jangan lupa subscribe ya. Tunggu episode selanjutnya di seri perjalanan Ip Man ini. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe.